Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk kawan semua Mudah-mudahan malam ini pada sehat Itu ini ada TV Niko ini ya TV Cina Kita coba dulu lah Kira-kira kendalanya apa Ini colokannya Kita colokin Kita lihat lampu indikatornya ya Nggak ada suara-suara Tapi lampu indikator sempat hidup ya Tuh Tuh sempat hidup ya Coba kita cabut Nah itu Kita colokin lagi Tuh sempat hidup Cuma di speaker ada suara apa enggak Coba Oh enggak ada Mati total ya Indikator ini hidup Sebentar terus mati Baru nanti kita bongkar Kita cek ini mesinnya ya Kita mundurin dulu Kita lepas Dari briket plastiknya Oh siapa Kenil ni Tuh 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 selamat menikmati selamat menikmati ini ya mesinnya seperti ini pertama yang harus kita periksa pertama TR horizontal ini ya TR horizontal jadi ini basis kolektor emitter tester di 1x kilo testernya kita periksa masih hidup apa enggak apa TR horizontal ini rusak dia menyumbat regulator apa kayak mana kita ukur dulu perhatikan testernya ya tuh tuh masih hidup ya kalau seperti itu dia masih hidup TR horizontalnya tuh berarti ini kerusahaan kemungkinan besar di wilayah regulator ini yang ada tanda putihnya ini di dalam sini jadi TR horizontal ini harus kita lepas dulu supaya lebih aman itu ya kita lepas dulu baru kita memperbaiki bagian regulatornya ini itu ya nanti baru kita cek bagian mana yang kira-kira aja di kendala ini TR horizontal udah tak sedot ya kakinya ya tuh udah tak sedot jadi setelah TR horizontal ini kita sedot kita ukur regulator siapa tahu dia bekerja di 115 nya kita ukur ya 115 nya ini di elko ini sini tester di 250 volt tuh ya 250 volt ini nah baru kita colokin kita ukur kita ukur regulatornya 115 nya kita colokin dulu 115 kerja dia bagus ya 115 nya tuh ya terus kita ukur 24 volt nya yang dapet vertikal sama driver horizontal ini oh ngedrop gak ada 12 terus yang lainnya oh drop juga untuk suaranya untuk IC suaranya ya DC 16 volt ini bagus disini disini untuk yang jadi 5 volt sama 8 volt untuk IC kromanya ngedrop juga tuh ya cuma berapa volt itu 5 volt yang untuk vertikalnya seharusnya 24 volt jadi 9 volt jadi ini kita lepas dulu IC vertikal ini baru nanti kita ukur lagi berarti regulator ini bekerja ini regulatornya gak apa-apa jadi mungkin dia ada shot di wilayah IC vertikal ini apa IC vertikalnya rusak kita cabut dulu AC nya supaya lebih aman panas enggak enggak panas di IC vertikal ini kita coba kita lepas ya IC vertikal ini terus baru nanti kita ukur lagi DC 24 volt nya disini IC vertikal sudah saya cabut ya IC vertikal nya tapi kita bersihin jalurnya supaya nanti kita nyobanya di DC ini tidak ada yang ngesot jalurnya jadi kita bersihin supaya dari kaki jalur sini ke sini ini enggak ngesot ya enggak nonslet jadi supaya enggak terjadi hangus nanti di dioda ini itu ya dia pakai IC 78 78040 ya kayaknya udah gantian juga ini itu udah gantian kayaknya ya udah pernah diganti tapi kayaknya emang yang jelek ini yang KW ini kurang bagus produknya daripada seperti ini mending kita cabutin dari mesin TV bawaan mesin itu kita coba ukur DC nya 24V tester di 50V ya testernya ini kabel mainnya ini ke ground tabung ya dapet ground tabung coba kita colokin kita ukur 24V nya kita ukur udah kita colokin oh iya berarti IC nya IC vertikal nya nge-shot ini ini bagus disini 24V terus yang untuk 8V ya benar 10V lebih yang untuk 8V sama 5V ke IC chroma ini 16V untuk IC suara terus 115V nya udah normal belum bagus 115V berarti emang IC IC vertikal ini nge-shot ini ya IC vertikal nya nge-shot tuh 78040 dia nge-shot ini jadi DC 24V nya ini gak ada karena nge-shot dari IC vertikal coba kita ganti dulu ini IC vertikal udah saya pasang ya IC vertikal nya aslinya kan ini tuh yang aslinya tuh ya ini yang aslinya terus yang ini udah saya pasang saya pasang cabutan aja itu cabutan dari TV Cina sekarang kita ukur yang di 24V ya kita lihat testernya coba listriknya kita colokin tester di 50V ya testernya tuh di 50V kita colokin dulu tapi kayaknya suara disanggul vertikalnya udah kerja tuh ya voltasenya ya tuh 24V yang disini 24V baru kita solder ini basis TR horizontalnya ya kita solder dulu supaya dia ada sinarnya di depan kita solder dulu basisnya basis TR horizontal masalahnya arus di DC vertikalnya 24V sudah bagus tuh ya setelah ini baru kita ukur di 250V dia 185-nya bekerja apa enggak kita colokin kembali ini suaranya udah bagus kita lihat 185-nya oh iya bekerja 185-nya bagus terus di vertikalnya bagus juga terus kita lihat depan ya nah ini depan udah ada sinar ya coba setelah ini kita kasih antena tuh udah kita kasih antena rupanya emang IC vertikalnya agak ngesot monslet jadi ini keterangannya seperti ini ya rekan semua jadi karena IC vertikal ini ngesot jadi IC vertikal ini nonslet karena IC vertikal ini nonslet jadi arus DC 24V yang untuk di vertikal dia ngedrop jadi tinggal 10V itu ya jadi mesin ini tidak bekerja kalau untuk regulator masih bagus ini tidak ada kendala karena ada shop di wilayah vertikal itu ya semoga ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk rekan-rekan semua itu maternuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini TV-nya yang ganti IC vertikal tadi yang nyumbat IC vertikalnya ngesot terima kasih ya terima 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 kasih.